Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al Hussein bin Abdullah bin Sina. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 di Absahna, daerah dekat Bukhoro, sekarang wilayah Uzbekistan. Ibunya bernama Setareh, berasal dari Bukhoro. Sedangkan ayahnya bernama Abdullah yang merupakan seorang Ismaili yang dihormati. Sarjana dari Bahal, sebuah kota penting dari Kekaisaran Samanid. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di Desa Khormasain, kekuatan regional suni. Setelah 5 tahun, adiknya dari Sina yaitu Mahmud lahir. Ibnu Sina sejak kecil mulai mempelajari Al-Quran dan Satra, kira-kira sebelum ia berusia 10 tahun. Ibnu Sina telah hafal seluruh Al-Quran pada usia ke-10 tahun. Ia belajar aritmatika India dari seorang pedagang India yang bernama Mahmud Masahi. Dia juga belajar fikih kepada Ismail Al-Jahid, seorang ahli fikih Majhab Hanafi. Ibnu Sina di usia remaja mempelajari metafisika Aristoteles dan juga Al-Farobi. Pada usianya ke-16 tahun, dia belajar teori kedokteran dan juga belajar menggunakan metode baru dalam pengobatan. Dan ketika usianya 18 tahun, beliau sudah diakui sebagai seorang ahli pengobatan yang profesional pada kala itu. Kepopulerannya sebagai dokter berasal pada saat dia berhasil menyembuhkan Nuh bin Mansur, yaitu seorang penguasa dinasti Samania. Banyak kabib dan ahli yang hidup pada masa itu tidak berhasil menyembuhkan penyakit sang raja sebelumnya. Karena hal tersebut, Ibnu Sina berhasil mendapatkan akses ke perpustakaan kerajaan Samania. Ibnu Sina adalah seorang penulis yang produktif. Jumlah karya yang ditulis oleh Ibnu Sina diperkirakan antara 100 sampai 250 judul. Kualitas karyanya yang begitu luar biasa dan keterlibatannya dalam praktik kedokteran, mengajar, dan politik menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Karyanya, Konun Fiatib atau The Canon of Medicine berisikan encyklopedia tentang pengobatan dan obat-obatan yang jauh melampaui pemikiran pada saat itu dalam kedokteran. Dalam kitab ini juga dibahas mengenai karantina dalam mengawasi penyebaran penyakit menular. Ibnu Sina menjelaskan penyakit akibat mikroorganisme sangat menular pada lingkungan sekitar. Karena itu, diperlukan pembatasan ruang gerak dari penduduk. The Canon of Medicine diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 di Spanyol. Bukunya ini pada abad ke-13 sudah diajarkan di Universiti Opolonia, Universitas Tertua Eropa yang ada di Italia. Kemudian, dalam kitab Ashifa, beliau menulis tentang cara-cara pengobatan sekaligus obatnya dalam bahasa Latin, kitab ini dikenal dengan nama Sanatio. Biasanya dalam ilmu kedokteran sangat besar. Ibnu Sina adalah dokter pertama yang mencatat dan menggambarkan anatomi tubuh manusia secara lengkap. Kemudian, orang yang pertama kali merumuskan bahwa kesehatan fisik dan kesehatan jiwa ada kaitan dan saling mendukung. Yang mengenalkan dunia kedokteran pada ilmu patologi dan parmasi. Dan juga orang yang memperkenalkan tata cara pengobatan secara sistematis. Ibnu Sina selain terkenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama dan kedokteran, ia juga ahli dalam bidang matematika, logika, fisika, geometri, astronomi, metafisika, dan filosofi. Pada usia ke-18 tahun, Ibnu Sina memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan. Dalam bidang filsafat, Ibnu Sina adalah seorang muslim yang taat dan berusaha untuk mendamaikan filsafat rasional dengan teologi Islam. Tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan Tuhan dan ciptaannya dari dunia ilmiah dan melalui akal dan logika. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 Masehi di kota Hamdan, Iran. Tak ada penyakit yang tak bisa disembuhkan kecuali kemalasan. Tak ada obat yang tak berguna selain kurangnya pengetahuan. Terima kasih telah menonton!